Ini agak ribet karena dulu ada 3.414 klasifikasi jabatan, sekarang sudah kita pangkas hanya 3 jabatan saja, 3 kelompok jabatan, sehingga ini sangat lincah. Kalau dulu HSN hanya bisa pindah dalam satu rumpun, sekarang ini HSN bisa pindah lintas rumpun, jadi sudah lebih lincah. Ini slide-nya, jadi... Selamat datang di channel HSN Amawak. Hari ini saya melaporkan dua substansi, satu terkait dengan progres reformasi birokrasi berdampak kepada Bapak Presiden, yang kedua terkait langkah-langkah digitalisasi yang perpresnya beliau sudah tanda tangani, dan sekarang perlu ada rencana aksi yang lebih terukur dari Kementerian Lembaga dan ini akan, tadi telah diputuskan perpres baru. Aran Bapak Presiden bahwa birokrasi ini harus berdampak, birokrasi tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Oleh karena itu, beliau berharap ini birokrasi menjadi lincah dan cepat. Lalu apa yang bisa kami kerjakan dari Kementerian PAN-RB, kami tadi laporkan, terkait dengan, apa, delayering jabatan fungsional dan jabatan plaksana. Dulu kenapa ini agak ribet, karena dulu ada 3.414 klasifikasi jabatan. Sekarang sudah kita pangkas hanya tiga jabatan saja, tiga kelompok jabatan, sehingga ini sangat lincah. Kalau dulu ASN hanya bisa pindah dalam satu rumpun, sekarang ini ASN bisa pindah lintas rumpun. Jadi sudah lebih lincah, ini slide-nya. Jadi sudah sangat mudah. Dan ini bertambah kepada 1,4 juta ASN, dan yang pindah lintas rumpun berdampak kepada 2,1 juta ASN. Beliau berharap ada kebijakan yang berdampak. Dan ini sudah tiga bulan lalu sudah kami putuskan. Begitu juga penyelidikan proses bisnis lainnya kebegawaian. Selama ini teman-teman ASN merasa ribet, ngurus pensiun, repot, ngurus kenaikan pangkat, repot, dan lain-lain. Dan ini sudah kita pangkas. Layanan kenaikan pangkat dari 14 tahap kita pangkas jadi dua tahap. Tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden. Ini dikerjakan oleh teman-teman BKN. Layanan pensiun dari 8 tahap, sekarang tinggal 3 tahap. Layanan pindah instansi dari 11 tahap, sekarang menjadi 3 tahap. Ini contoh yang diharapkan oleh Bapak Presiden yang segera dieksekusi oleh Kementerian Lembaga, khususnya Kementerian RP terkait dengan layanan kebegawaian. Begitu juga di LAN, kami terus berkoordinasi. Ini ada pemangkasan layanan penyelenggaraan pelatihan NEXT dari 16 tahap, sekarang 5 tahap. Layanan akreditasi lembaga penyelenggaraan pelatihan dulu 10 tahap jadi 4 tahap. Dan seterusnya termasuk layanan fasilitasi pengembangan kompetensi dari 8 tahap, sekarang menjadi 3 tahap. Inilah pemangkasan-pemangkasan yang kami kerjakan, Berskran saya hormati. Dampak penyelenggaraan proses bisnis layanan pengembangan kompetensi ASN terjadi simplifikasi. Begitu juga layanan proses bisnis selain kebegawaian, dulu ada 11 lahap, next, sekarang kami pangkas jadi 3 tahap. Ini kami laporkan kepada Bapak Presiden. Begitu juga dulu kenaikan pangkas setahun hanya 2 kali, sehingga kalau tidak bisa ngurus tahun ini bisa tahun depan. Nah sekarang atas saran Bapak Presiden kami proses bersama Menteri Keuangan sekarang setahun BKN telah mulai tahun ini menyelenggarkan bahwa kenaikan pangkat setahun ada 6 kali. Sehingga mempermudah proses dari bagi teman-teman ASN untuk melakukan kenaikan pangkat. Penyelenggaraan regulasi ASN, next, kami sudah sedang bekerja keras dengan 1 PPASN, ini nanti dari yang lama ke yang baru akan jalan. Next, terkait dengan penyelenggaraan regulasi ASN, kami sedang menyelesaikan 1.000 PP sekarang, oh sorry, 1 PP yang akan nanti menggabungkan 1.031 aturan tentang ASN. Ternyata ribuan aturan ASN tidak bisa juga ke kelas dunia, karena kadang kita sibuk antar aturan dengan aturan. Maka atas saran Bapak Presiden kami pangkas ini sekarang dari 766 DIM, tersisa 48 DIM terkait dengan pemberhentian, upaya banding, dan skop profesi pegawai. Dan 85 DIM terkait dengan kesejahteraan, ini sedang dibahas melalui simulasi dengan Kementerian Keuangan. Kalau ini selesai, maka PPASN ini akan segera selesai. Begitu juga dengan penilaian RB yang dilakukan oleh Kementerian sekarang ini agak ribet. Kenapa? Karena harus menjawab 259 komponen pertanyaan dan mengunggah ribuan dokumen. Next slide. Nah sekarang kita ubah ke 26 dampak. Jadi kalau RB-nya bagus, kira-kira kalau kemiskinannya turun, investasinya meningkat. Kalau dulu fokus di hulu, sekarang kita fokus di hilir. Sehingga kita lebih berdampaknya, bukan ditumpukan kertasnya. Selama ini orang kalau ngurus RB, kadang harus ada konsultan di hotel, bagaimana nilainya supaya naik. Sekarang tidak lagi. Jadi langsung ke dampak. Sehingga rakyat bisa lebih merasakan. Nah, ikut saya serah mati. Next, Bapak Presiden telah menandatangkan SPB, arsitektur pemerintah berbasis elektronik. Dan tadi Bapak Presiden telah kami laporkan terkait dengan transformasi digital pelayanan publik. Next, halaman 15. Sebagai sekalian, inilah arsitektur SPB nasional sudah dan akan terus disesuaikan untuk mengadopsi konsep digital public infrastructure atau DPI yang sebelah kanan. Ini adalah konsep yang sekarang menjadi tren dan pegangan beberapa negara. Yang isinya adalah di situ terkait dengan payment, digital ID, dan data exing. Sehingga yang kiri nanti, ini tidak lagi silo karena nanti akan terintegrasi lewat yang kanan. Jadi yang tengah itu ada G2C, ada G2B, government to business, ada government to government, dan government to employee. Jadi yang G2E itu misalnya urusan kebegawaian. Jadi nanti akan diintegrasikan, tapi layanan di bawahnya adalah, backbone-nya adalah data kepedudukan. Nah, oleh karena itu maka mulai arsitektur SPB ini tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru. Sekali lagi, sistem pemerintah berbasis elektronik ini bukan membangun aplikasi baru. Bapak Presiden memberikan arahan, tidak boleh lagi membangun aplikasi-aplikasi baru. Sekarang ini lebih dari 27 ribu aplikasi, sehingga bayangkan rakyat akan susah untuk membuat akun satu-satu untuk mendapatkan pelayanan digital. Nah, dengan SPB ini diinteroperabilitaskan. Nah, interoperabilitas SPB inilah sebelumnya Bapak Presiden telah mendatangin di Perpres, di mana di sini Next Menpan RB sebagai Ketua Tim Koordinasi SPB Nasional, di situ juga ada Menteri Bapak Nas sebagai CDU, kemudian Menteri Keuangan sebagai CFU-nya, Kepala BSRN sebagai CISU-nya, kemudian Menteri Komen Info sebagai CTO, Menteri Lindam lagi sebagai CRGU, dan Kepala BRIN sebagai CRIU-nya. Nah, buat sekalian, bagaimana cara bekerja ini? Ini tadi kami melaporkan, next, para Menko telah didugasi oleh Perpres SPU untuk menggerakkan ke Menko Kementerian di bawahnya masing-masing. Misalnya, Pak Menko Marves telah bergerak dengan mengaudit tujuh kementerian di bawahnya dengan BPKT. Ternyata ada ratusan aplikasi yang ini saling tumbang tidih, maka tadi telah dilaporkan, aplikasinya telah dikelompokkan, dan nanti tinggal diintegrasikan. Begitu juga misalnya di Kementerian Polhukam telah mengintegrasikan sistem penanganan pekara secara terpadu, mulai dari kepolisian, kejahatan, dan mahkamah agung, sekarang sedang berproses. Di Menterian Koordinat Bidang Perekonomian sedang mengintegrasikan berbagai layanan-layanan yang ada di bawah beliau, dan PMK terkait dengan bantuan-bantuan. Nah, tadi para Menko oleh Bapak Residen ditunjuk menjadi koordinator, dan nanti Oktober harapannya sudah selesai untuk mengintegrasikan layanan di bawah kemenko masing-masing. Nah, Pak sekalian, sekarang ini sedang bergerak apa yang disebut dengan MPP Digital, Mall Klien Publik Digital. Next, apa bedanya Mall Klien Publik biasa dengan Digital? Kalau Digital gambarnya sebelum masyarakat mengisi data berulang-ulang. Kalau yang sudah di MPP Digital, masyarakat hanya cukup mengisi input sekali saja. Nah, sekarang ada kabupaten kota yang sedang dijadikan pilot proyek MPP Digital, yang masyarakatnya sekarang sedang mengisi, sedang melakukan, digerakkan untuk face recognition. Sehingga sekali saja, maka nanti mereka akan punya identitas kepenuhi dengan digital. Inilah yang sedang dikerjakan, karena tidak mungkin seluruh Indonesia kita kerjakan bersama, sehingga dengan pilot proyek ini, MPP Digital ini, di mana teman-teman di lapangan akan terintegrasi dengan Duk Capil secara digital. Selama ini masih pakai operator SIA, jadi masih manual sebenarnya. Di front end-nya digital, tapi back end-nya masih manual. Nah, di 21 kabupaten kota sudah digital. Nah, mana saja 21 kabupaten kota, next, next lagi, nanti kembalikan lagi. Nah, inilah 21 kabupaten kota yang sekarang menjadi pilot proyek MPP Digital, termasuk beberapa daerah, salah satunya adalah kemarin sudah ada pembimbingan teknis di Jawa Timur, dan juga di beberapa daerah yang lain, yang ini didampingi oleh Kemenpan RB. Sehingga dengan demikian, nanti daerah-daerah lain tinggal mereplikasi sistem dan proses bisnis MPP Digital. Nah, sebelumnya lagi mas, mal plan publik kita masih sekarang, coba sebelumnya lagi, nah ini, inilah empat ekosistem pelayanan terintegrasi yang ada di 150 kabupaten kota yang sekarang sudah ada, masih ada mal plan publik seperti di tempat seperti kita biasa, dan ini mengintegrasikan beberapa pelayanan, tapi juga ada nanti mobile service yang sekarang sudah ada, ada yang jemput bola ke beberapa desa, ada juga yang self-service, dan sekarang atas seran Pak Presiden kita dorong 21 kabupaten kota, yaitu MPP Digital, atau mal plan publik digital. Next. Nah, teman-teman sekalian, inilah inisiatif, next lagi, next, inilah inisiatif percepatan transformasi digital untuk keterpaduan layanan digital nasional. Satu, tadi kami sampaikan pembelajaran dari kunjungan Kemenpan RB ke Inggris dan Estonia, untuk mengakselerasi transformasi digital pemerintah, kemudian fondasi digital government di Indonesia sudah ada, namun kualitas dan kecepatan implementasinya harus diingkatkan dengan mengadopsi praktik baik, best praktik di berupa negara di dunia. Kemudian inisiatif penugasan perlumperuri untuk penyelenggaran aplikasi SPBE prioritas melalui perpres percepatan transformasi digital untuk keterpaduan layanan digital nasional dan roadmap pencapaian layanan digital nasional setelah dibuat. Kami tadi juga laporkan pembelajaran dari Inggris dan Estonia, next. Inilah pembelajaran yang kami laporkan. Intinya, kalau kita lihat kisah suksesnya, Inggris fokus ke kepuasan masyarakat, Estonia fokus ke kemudahan administrasi. Kenapa Inggris dan Estonia? Karena Inggris menjadi sepuluhan terbaik penyelenggaraan SPBE versi PBB, kemudian Estonia terbaik penyelenggarannya di Uni Eropa. Kemudian dari sisi kelembagaan, lembaga terpusat untuk koordinasi strategi kebijakan dan implementasi. Kemudian satu portal untuk seluruh layanan publik berbasiskan identitas digital, kemudian fokus ke digital public infrastructure, dan di beberapa negara itu tadi kami laporkan kuncinya adalah political will dan strong leader. Nah kami juga sampaikan tadi terkait dengan next, portal layanan publik di Inggris dan Estonia, isinya gafteknya di sana tidak lagi kementerian-kementerian, tapi langsung menampilkan langsung kebutuhan masyarakat, tidak berdasarkan instansi, tapi di Inggris misalnya langsung ada contoh bagaimana mendapatkan bansos, bagaimana melihat riwayat asuransi pemerintah, bagaimana mendapatkan kerja dan seterusnya. Jadi langsung kira-kira gitu. Kalau di Estonia juga sama, bagaimana saat akan mempunyai anak, dia sudah bisa buka website dan masuk kemana. Kira-kira gitu, sehingga contoh-contoh ini yang kami sampaikan tadi. Nah, teman-teman sekalian, Indonesia saat ini dan best practice-nya, kalau dari sisi kelembagaan, kita ini, kita lihat nih, next, yang tadi slide, nah, next, terus. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari sisi kelembagaan, koordinasi strategi dan kebijakan telah dilaksanakan tim koordinasi SPBE dan Kemenko. Namun masih diperlukan adanya pengelolaan terpusat untuk implementasi teknis. Ini yang dibahas tadi oleh Bersama Presiden. Kemudian perlu ditentukan bahwa hanya ada satu portal untuk seluruh layanan publik berbasiskan identitas digital. Nah, kemudian sistem utamanya, Indonesia perlu fokus ke digital public infrastructure sebagai dasar di mana layanan lain akan dibangun. Jadi nanti terintegrasi di tempat itu. Dan ini butuh goodwill dan arahan Bapak Presiden sangat jelas tadi di target sampai Oktober perkemenko untuk segera mengintegrasikan layanan kementerian di bawah Kemenko. Nah, teman-teman sekalian saya hormati, inilah inisiatif Perpes Percepatan Transformasi Digital yang mendapatkan dukungan penuh dari para Minku atas instruksi Bapak Presiden. Dan, next yang tadi, terkait dengan inisiatif Perpes Percepatan. Nah, Perpes Percepatan Normasi Dilacat dirancang dengan membawa semangat Perpes SPBE dan satu data untuk memendobani arsitektur SPBE nasional untuk membawa dampak aktual peningkatan kepuasan masyarakat, daya saing ekonomi, dan seterusnya. Ini untuk mengaselesai transformasi digital nasional. Nah, teman-teman sekalian, inilah next 9 prioritas. Ini yang penting, ya. Inilah isu strategis SPBE dalam perancangan Petres di mana tantangan saat ini pembangunan sistem dan layanan digital dikerjakan oleh vendor dengan kemampuan yang tidak terstandar. Nah, sekarang Bapak Presiden sudah menginstrusikan untuk distandarisasi dalam satu gaftek. Kemudian koordinasi saat ini terkesan koordinasi masih terfragmentasi Bapak Presiden sudah menginstrusikan penguatan peran Kemenko dan tim koordinasi SPBE nasional dalam koordinasi kebijakan dan pencapaian target. Nah, targetnya nanti 9 aplikasi prioritas terlebih dahulu. Salah satunya adalah layanan pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, layanan penerbitan SIM online, dan lain-lain. Tapi basicnya yang merah itu. Yang merah adalah identitas digital berbasis NIC, layanan satu data platform pertukaran data, dan transaksi keuangan pembayaran digital. Saya kira ini, teman-teman sekalian, kami tutup dengan slide nomor akhir, halaman 30. Inilah tugas-tugas para Menko yang tadi sesuai dengan aran Bapak Presiden, saya minta halaman 30, di mana masing-masing Menko diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk mengkoordinasikan percepatan integrasi layanan digital, nasional, dan penyelesaian inisiatif strategis di masing-masing Kemenko. Jadi ini untuk projeknya supaya segera jalan percepatan digitalisasi ini, para Menko bergerak untuk mengkoordinir kementerian-kementerian masing-masing. Kami kira ini, Bapak sekalian, dan Kemenpan RBI sebagai PMU dalam kontek ini terus bergerak, kami juga mendapatkan terus sinergi dari seluruh kementerian lembaga, dan juga tim dari beberapa negara yang punya pengalaman untuk mengintegrasikan sistem ini, dan terima kasih kami sampaikan. Selamat sore, Assalamualaikum Wr. Wb.